Sementara itu pesan pendek dari Ketua Umum Partai PR Indo, Hari Tanu Sudibyo yang diterima Jaksa Yulianto ditafsirkan oleh para ahli dan akademisi jauh dari nada ancaman. Interpretasi kata-kata normatif yang terkandung di dalamnya, mengimplikasikan penegak hukum harus benar-benar jujur dan adil dalam menjalankan kewajiban. Terima kasih. Apa yang dilakukannya adalah upaya preventif, supaya tidak menimbulkan kegaduhan, maka disampaikan secara langsung. Anda melakukan penanganan dan penegakan hukum itu tidak boleh terbang pilih, harus tunjukkan profesionalisasi. Anda bekerja untuk negara, tunjukkan di bawah negara. Ini ada oknum, kalau menurut saya, oknum penegak hukum yang semena-mena. Ini penekannya ke sana. Jadi, si aku penulis itu menyatakan bahwa ada oknum penegak hukum yang semena-mena. Demikian lintas peristiwa, perkembangan berita lainnya dapat Anda saksikan di lintas petang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Desvita Dionda, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.